Houthi Yaman melakukan serangan dengan pesawat tak berawak atau drone ke Pelabuhan Israel, Eilat, serta kapal komersial di Laut Merah pada selasa 26 Desember 2023. Insiden itu terjadi sekitar 111 km di luar Pelabuhan Hodeidah, Yaman. Serangan Houthi yang semakin intens tersebut bertujuan untuk menekan Israel agar segera mengakhiri perangnya di Gaza. Jurubicara militer Houthi Yahya Sarea mengatakan Houthi juga meluncurkan ruda ke kapal MLC United di Laut Merah setelah kapal tersebut menolak tiga seruan peringatan dari mereka. Perusahaan pelayaran MSC Mediterranean mengonfirmasi bahwa MSC United VIII memang diserang Houthi dan serangan itu tak menimbulkan korban jiwa di kapal tersebut. MSC Mediterranean akan melaporkan insiden itu kepada Koalisi Angkatan Laut Pimpinan Amerika Serikat di Laut Merah. Akibat serangan dari Houthi di Laut Merah, perusahaan mengubah rute kapal mereka. Hal itu pun menyebabkan kerugian karena mereka harus rela merogoh biaya yang cukup besar. Insiden serangan Houthi ini terjadi di tengah ketegangan yang tinggi di Laut Merah, tempat kelompok bersenjata asal Yaman itu menargetkan kapal-kapal komersial sebagai bentuk solidaritas pada Palestina. Serangan Houthi pada kapal-kapal yang dinilai berkaitan dengan Israel dan melintas di Laut Merah telah berlangsung selama berminggu-minggu. Sementara itu, Amerika Serikat mengatakan Houthi telah menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman dan telah melancarkan lebih dari 100 serangan drone dan rudal. Serangan-serangan tersebut menargetkan 10 kapal komersial yang memiliki hubungan dengan puluhan negara. Tak hanya itu, dalam bentuk dukungan kepada Palestina, Houthi sebelumnya juga telah meluncurkan rudal dan drone ke Israel.